Badan Penggawas Obat dan Bakanan atau BPWM Gorontalo gelar operasi pegawasan pangan pada Rabu 14 Desember 2022. Kepala BPWM Gorontalo Agus Yudi Prayudana mengatakan operasi pangan sebetulnya kata dia dilakukan sepanjang tahun, puncaknya pada jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Ada pun yang menjadi sasaran pemeriksaan dari BPWM adalah gudang distributor pangan serta ritel-ritel olahan yang ada di Gorontalo. Operasi dilakukan dengan melihat keamanan produk pangan, keadaan kemasan, serta tempat penyimpanan produk tersebut. Pihaknya kata Agus, jika menemukan beberapa produk makanan yang tak layak jual, maka pihaknya akan melakukan pengembalian atau pemusnahan. Pihaknya juga katanya akan melakukan pendataan serta evaluasi para distributor. Dalanda seperti yang bern difícildah uang setelah disampaikan pel disgu aberan tersiap mil intelligent pengguna pangguna pangguna AWS tersiap media pengguna pangguna 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 katanya di qua셔야 l Nazi pengguna pangguna pangguna panggunaی exploration Indonesia Adam